selamat menikmati kelelawar yang pengecut dahulu kalah di pagi yang cerah di sebuah padang rumput yang luas seekor raja singa sedang menyantap makanannya dengan lahap tiba-tiba seekor burung elang terbang rendah dan menyambar makanan kepunyaan singa sang raja hutan itu sangat marah dan memerintahkan seluruh binatang untuk berkumpul dan menyatakan perang terhadap bangsa burung mulai sekarang segala jenis burung adalah musuh kita usir mereka semua dan jangan sampai ada burung yang hidup kata singa kesempatan itu digunakan oleh para singa dan anak buahnya menyerang burung sangat kacau sekali mereka melarikan diri untung saja masih ada burung hantu yang dapat melihat dengan jelas di malam hari sehingga ia bisa lolos melihat bangsa burung yang kalah sang kelelawar merasa sangat takut dan cemas ia menemui sang raja hutan ia berkata sebenarnya aku termasuk bangsa tikus maka izinkanlah aku masuk ke dalam kelompokmu tanpa berpikir panjang singa pun menyetujui kelelawar masuk ke dalam kelompoknya malam berikutnya kelompok yang dibimbing oleh singa kembali menyerang kelompok burung dan akhirnya kelompok singa berhasil mengusir bangsa burung awas ada hujan batu teriak para binatang kelompok singa karena sang bangsa burung kelompok burung sedang membalas dendam apa yang telah diperbuat oleh bangsa singa kelelawar merasa takut karena kelompok singa kalah kelelawar menemui sang raja burung yaitu burung elang lihatlah sayapku aku ini seorang burung maka izinkan aku untuk bergabung dengan kelompokmu baiklah kata sang elang pertempuran berlanjut kemenangan didapat oleh pergantian oleh siapa yang menyerang ia bolak-balik berpihak kepada kelompok yang menang akhirnya kedua kelompok dari bangsa singa dan bangsa burung sadar tidak ada gunanya bermusuhan mereka kembali bersahabat dan mengusir kelelawar yang tidak memiliki pendirian pesan moral dari cerita ini adalah jangan memiliki sifat pengecut karena akan dijauhi oleh orang banyak kita harus memiliki pendirian yang kuat nah itu tadi teman-teman cerita tentang kelompok yang pengecut jangan lupa subscribe, komen, dan like selamat menikmati selamat menikmati terima kasih